Ibu, atau adik sepupu, ayah, yang lebih mudah dari pilihan tersebut. Adik sepupu, ayah. Yang tidak boleh itu adik kandung. Jadi adik kandung ayah atau adik kandung ibu itu tidak boleh dinikah karena itu makrom. Tapi kalau adik sepupu, adik sepupu sendiri, di bahasa kita adik misan ya, adik misan atau kakak misan itu boleh menikah. Kalau ini kakak atau adik misannya orang tua, ya boleh, itu jauh sudah. Jadi tidak ada masalah. Hanya masalahnya itu menikahi keluarga dekat itu risikan, risikonya tinggi. Jadi, jika baik-baik saja, jika rukun-rukun saja maka tidak ada masalah. Tapi jika bercerai, maka yang bercerai bukan hanya dua orang ini. Tapi dua pihak keluarga akan menjadi masalah. Dan saya punya, saudara yang begitu itu punya. Akhirnya, ya walaupun tidak dengan sengaja membelah diri, tapi terpaksa terbelah. Karena ada dua insan bersaudara dekat ini, misan ya, misan, adik dan kakak misan, menikah kemudian tidak cocok cerai, kedua belah pihak akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itu, ya kalau menikah, baiknya tidak dekat hubungan darah. Supaya juga ada persaudaraan tambahan dari keluarga yang jauh. Tapi secara hukum Islam, adik misalnya ibu atau adik misalnya ayah, itu boleh dinikahi karena bukan mahrum lagi.